Intro Hai Kira Malover, selamat datang di channel Infobarika Song Hye Kyo selalu dan akan terus menjadi topik perbincangan paling menarik perhatian bagi siapapun pencinta drama Korea Semua kegiatannya pasti selalu membuat netizen ingin selalu mengkritiknya Nah, taukah kalian bahwa ia terus berprestasi lho akhir-akhir ini? Well, Mimin sudah merangkum info terbaru tentang Song Hye Kyo Mulai dari ia kini bersaing dengan mantan suaminya untuk memenangkan penghargaan Seoul International Drama Award Hingga kecemburuan netizen melihat Song Hye Kyo sebagai artis di urutan ketiga yang paling banyak dicari Katanya itu dibesar-besarkan, gimana menurut kalian? Well, ada juga beberapa fakta lainnya, jadi tonton terus videonya sampai habis ya Baiklah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas Nominasi Seoul International Drama Award 2023 Mampukah Song Hye Kyo mengalahkan mantan suaminya? Song Hye Kyo dan Song Joong Ki sama-sama dinominasikan di Seoul International Film Festival 2023 Baru-baru ini, penghargaan drama International Seoul mengumumkan nominasi mereka dalam beberapa kategori penting Fans terkejut mengetahui bahwa Song Hye Kyo dan mantan suaminya Song Joong Ki akan bersaing satu sama lain Menurut informasi dari penyelenggara, ada lebih dari 344 acara TV yang memperebutkan penghargaan tahun ini Tetapi daftar nominasinya telah dipersingkat secara signifikan Pertunjukan drama paling menonjol yang disebutkan termasuk The Glory, Reborn Rich, Anna, Extraordinary Attorney Woo, dan Taxi Drive 2 Fans tidak bisa menahan kegembiraan mereka karena Song Hye Kyo dan Song Joong Ki akan langsung berhadapan satu sama lain Untuk memenangkan penghargaan acara TV paling menonjol itu Mayoritas pemirsa menganggap The Glory sedikit lebih baik daripada Reborn Rich karena plotnya yang intens dan terjalin erat Mempertahankan popularitasnya dari awal hingga akhir Drama Song Joong Ki dikritik karena memiliki akhir yang agak mengecewakan Nah selain itu, daftar nominasi untuk kategori artis pemeran utama terbaik juga telah diumumkan Antara lain Song Hye Kyo, Suzy, Park Eun Bin, dan lainnya Ini semua adalah bintang wanita yang sukses tahun ini dengan karya-karya terkenal yang sangat diakui Nah susi khususnya telah dinominasikan untuk tiga penghargaan besar tahun ini dengan film Anda di Bexang Art Award Second Blue Dragon Series Award, dan Seoul International Drama Award 2023 Ini merupakan pencapaian yang mengesankan karena tidak banyak loh penyanyi wanita berhasil beralih ke akting Pencapaian ini juga membantu artis tersebut melepaskan label sebagai idola yang berubah menjadi artis Pokoknya yang kedua, Song Hye Kyo adalah kristalisasi keanggunan dan gaya baru dalam pemotretannya Song Hye Kyo memamerkan fashion chic dalam pemotretan yang baru dirilis Baru-baru ini, Song Hye Kyo berkolaborasi sebagai inspirasi untuk merek pakaian wanita kelas atas Dan menghadirkan rangkaian penampilan sehari-hari yang penuh gaya dalam koleksi pramusim gugur tahun 2023 Dalam tataria sederhana dan gaya rambut natural Artis ini memamerkan selera fashion yang apik dalam balutan gaun dan rok dari berbagai bahan dan warna yang ditangkap melalui bidikan sinematik Ikran tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan momen kecantikan yang elegan dengan konsep Saat Anda menelpon saya, Song Hye Kyo menginterpretasi ulang tema tersebut dengan mengenakan gaun e-line dalam berbagai warna dan bahan seperti set denim Song Hye Kyo juga menarik perhatian dengan gaun berwarna tangerit dengan desain flare dan ikat pinggang untuk meniru tampilan Perancis yang menonjolkan siluet langsinya Fakta yang ketiga, Song Hye Kyo peringkat ketiga artis Korea paling banyak ditelusuri tahun 2023 Tapi katanya dibesar-besarkan Well, artis Song Hye Kyo menjadi perbincangan setelah mendapatkan peringkat ketiga artis paling banyak dicari pada paru pertama tahun 2023 Baru-baru ini, laporan Google Search menunjukkan top 10 most search Korean artis pada paru pertama tahun 2023 Dalam peringkat ini, Song Hye Kyo hanya berada di posisi ketiga meskipun dia sangat terkenal dengan The Glory Namun sebaliknya, Ayu mendarat di posisi teratas tanpa projek yang sukses luar biasa Beberapa penonton kemudian bingung dengan hasilnya dan mulai mempertanyakan apakah ketenaran Song Hye Kyo terlalu berlebihan Meskipun demikian, yang lain percaya bahwa Ayu lebih terkenal di kalangan anak muda Karena dia lebih banyak disebut di media sosial Dimana anak muda sering membicarakan favorit mereka Sebaliknya, Song Hye Kyo memiliki daya tarik yang lebih kuat untuk orang dewasa dan media tradisional Korea Setelah perceraiannya dengan Song Joong Ki, Song Hye Kyo menjadi sasaran pengawasan tanpa henti dan komentar jahat Kehidupan pribadi dan profesionalnya dirusak parah oleh rumor Namun, sang artis menerobos mereka dan membuat comeback dengan kuat, melalui The Glory Drama itu lebih pendendam ketika artis Descendant of the Sun sebelumnya dikritik karena gambar stereotip pada Now We Are Breaking Up Dia terus berkembang sebagai wanita mandiri di usia 40-an dengan visual yang memukau dan sempurna Juga tahun ini, artis tersebut telah beralih dari satu acara mode besar ke acara lainnya Kalian masih ingatkan, ya baru-baru ini menarik perhatian di acara peluncuran Met Gala dan Show Met Fakta yang keempat, Song Hye Kyo dan Han Soi memerangi tuduhan kedekatan palsu dengan satu syarat Song Hye Kyo dan Han Soi menegaskan hubungan mereka dengan meninggalkan komentar pada update story ataupun feed Instagram masing-masing Akhir-akhir ini, Han Soi terjebak dalam rumor mendekati Song Hye Kyo untuk perhatian dan reputasi Menanggapi rumor tersebut, kedua artis tersebut menunjukkan reaksi halus untuk membuktikan sebaliknya Pada 26 Juni, Song Hye Kyo dan Han Soi mengunggah foto baru di Instagram mereka Beberapa saat kemudian, mereka saling memuji dengan pujian singkat namun bermakna Lebih khusus lagi, waktu mereka mengomentari kiriman satu sama lain adalah beberapa menit dari satu sama lain lagi Di postingan Song Hye Kyo, bintang My Name itu berseru Wow! Nah, sebagai imbalannya, Song Hye Kyo mengatakan cantik Ini bukan pertama kalinya kedua artis ini menunjukkan cinta mereka satu sama lain Mereka aktif berinteraksi satu sama lain Dan artis Song Hye Kyo pernah mengirim truk kopi ke lokasi syuting tempat Han Soi bekerja Han Soi juga memposting foto Song Hye Kyo di Instagramnya untuk memberi selamat kepada artis tersebut Karena memenangkan artis terbaik dari Bexang Art Award Nah, fakta yang kelima, percayakah kalian bahwa foto ini berbeda 10 tahun? Wow! Song Hye Kyo dikenal sebagai salah satu artis tercantik Korea Selatan yang awet muda Bahkan perbandingan wajah Song Hye Kyo, bintang drama Korea The Glory dengan 10 tahun yang lalu Sama sekali tidak berbeda jauh Profesor Seok Kyung Dok yang bekerja sama dengan Song Hye Kyo dalam hal donasi baru-baru ini Membagikan potret terbarunya bersama sang artis Kedua orang itu tampak tersenyum cerah menatap kamera Sang profesor juga mengungkap kekagumannya pada wanita cantik Song Hye Kyo Sudah lama sejak terakhir berfoto selfie dengan Song Hye Kyo Tapi apa yang harus kumakan sehingga bisa punya wajah sepertinya? Tulis Seok Kyung Dok Selfie terbaru Song Hye Kyo dan sang profesor itu langsung dibandingkan dengan foto lawas keduanya Mereka juga dulu berfoto sekitar 10 tahun yang lalu Dan wajah sang artis seolah tidak menua sama sekali Song Hye Kyo yang dulu tampak mengusung gaya rambut berpon yang menutupi dahi indahnya Pipinya juga terlihat lebih tembem Well gimana menurut kalian caramel lovers? Kalian gak bosan-bosankan denger berita tentang Song Hye Kyo? Well baiklah Mimin tunggu komentar kalian di kolom komentar Baiklah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Tetapi yang Mimin ingetin jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyong selamat menikmati